Jangan lihat bolanya tenang Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Komedian Sule tak mau ketinggalan hadir dan menyaksikan pertandingan puterannya Rizwan Fadila yang bertanding bulu tanggis dalam acara Badminton Class 2024 Bahkan Sule tak datang sendiri, melainkan bersama anggota keluarga lain seperti Putri Delina dan Ferdi Mereka datang untuk memberikan dukungan penuh dan semangat kepada Njan Anak ketiga Sule itu diketahui turut memberiakan Badminton Class 2024 Dan dipasangkan dengan Harlea Fafrinsi Mariadi atau Biasa Disapal Lea yang merupakan anak dari Ferry Mariadi Saat akan bertanding, Sule tampak memberikan arahan kepada Njan layaknya coach atau pelatih Bahkan mencium kepada puterannya tersebut Tak sampai di situ saja, komedian kondang ini pun dengan perlu semangat terus menerus memberikan semangatnya Dan dukungan untuk Njan dari pinggir lapangan Kekompakan keluarga Sule pun memang kerap menarik perhatian Karena memang, apapun yang dilakukan oleh anak-anaknya Sule selalu ada dan siap memberikan dukungan untuk mereka Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Pemirsa, lalu benarkah Sule sangat semangat saat memberikan dukungan untuk Rizwan? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya Apakah A. Benar, Sule berada di barisan depan untuk mendukung Njan? B. Betul, Sule terus menerus memberikan arahan untuk Njan saat bertanding C. Tidak tahu D. A dan B. Benar Nah, ingat ya tulis jawaban teman-teman di kolom komentar Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe Nyalakan lonceng, like, dan share video ini Sementara itu, dalam pertandingan badminton, Penonton tersebut, Sule bertemu dengan Andre Taulani Dimana Njan dan Lea melawan Kenzi Taulani anak dari Andre Taulani Dan Asila Maisa anak dari Ramzi Bahkan sempat terjadi momen lucu di barisan penonton Yaitu Sule, Ferry Mariadi, Andre dan Ramzi Yang seolah-olah terlibat pertikaian dan membuat suasana heboh Gimik bapak-bapak yang memberikan dukungan untuk anak-anak mereka itu pun Sukses menarik perhatian dan menghibur para penonton Di lain sisi, Njan dan Lea rupanya belum bisa mengalahkan Kenzi dan Asila Karena skor terakhir mereka adalah 2-2 30 Meski begitu, Njan dan Lea berhasil menjadi juara Lantaran dari lima pasangan ganda campuran yang bertanding Tim Smash menang 3-2 dari tim Dropshot Dimana Njan dan Lea tergabung dalam tim Smash Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe Nyalakan lonceng, like dan share video ini Serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton